Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lulusan tahun 2018 Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke kalian mengenai pengalaman dan usaha saya saat ini Pertama kali saya menjalani bisnis yaitu pada tahun 2018 Lebih tepatnya setelah saya lulus dari Adi Buana Surabaya Bisnis saya yang pertama ini bergerak dalam bidang jasa Lebih tepatnya bimbel Bimbingan belajar yang saya beri nama Buana Smart Education atau BSA Bimbel saya ini terletak di Berbe, Kecematan Waru, Sidorjo Saya menjalani bisnis saya yang pertama ini dalam waktu satu tahun Bisa memperoleh 60 siswa yang berlangsung sampai saat ini Dan Alhamdulillah sangat lancar sehingga dalam waktu satu tahun saya sudah buka cabang lagi Yang saya beri nama BSA 2 Lokasinya sama di Berbe, Kecematan Waru, Sidorjo Dan Alhamdulillah saya mendapatkan tempat yang lebih luas dan strategis Yang pastinya jauh lebih namai daripada bimbel saya yang pertama Dan kemudian disusul dengan usaha saya selanjutnya Yaitu di bidang perdagangan Lebih tepatnya usaha minuman Yang saya beri nama Coffeeway Dan ini sedang proses saya daftarkan ke Co-Food ataupun GrabFood Alhamdulillah dari usaha saya tersebut Saya berhasil merekrut karyawan dan karyawati Karyawan atau sebagai guru untuk mengajar di bimbel saya dan karyawati Untuk menjaga stun saya, stun Coffeeway Dan dari ketiga usaha saya tersebut Kurang lebih omsetnya satu bulan yaitu 18 juta per bulan Nah semoga video saya ini sangat bermanfaat untuk kalian Sangat memotivasi kalian bahwa usaha sendiri memang jauh lebih menyenangkan Dan saya ingin sharing kepada kalian Mengenai background saya ketika saya masih kuriah dulu Saya sebelum kuliah sampai saya lulus Saya sebenarnya bekerja di HWT Hartono Wira Tanik yang berada di berbagai industri Itu berjalan di bidang perindustrian emas Untuk perhiasan Saya bekerja di sana selama 7 tahun Dan Alhamdulillah Pekerjaan tersebut saya menabung sedikit demi sedikit untuk membiayai kuliah saya Dan usaha saya saat ini Alhamdulillah semua tidak berjalan sia-sia Dan saya juga ingin sharing kepada kalian Dan dari saya kuliah di HWT Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan ilmu Lebih tepatnya ilmu pendidikan bahasa Inggris Ilmu mengajar memang sangatlah penting Jadi usaha di bidang jasa seperti itu sangat-sangat menguntungkan Dan selain itu Di PGRI Adibwana Saya mendapat ilmu mengenai wira usaha Tentang bagaimana caranya jadi pengusaha sukses Apalagi jadi pengusaha muda Dari situ saya mengkombinasikan kedua hal tersebut Yaitu jadi guru dan jadi pengusaha Semoga di video saya kali ini Kalian bisa termotivasi Dan tetap semangat Menjalani penjumpan Karena masa depan masih panjang Dan satu hal lagi Jangan pernah pantang menyerah Oke Terima kasih Sudah menonton video saya ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya